Tim drum band Kabupaten Jember mengirim 17 wakil untuk mewakili Provinsi Jawa Timur pada Pekan Olahraga Nasional 2024 mendatang. Persiapan terus dilakukan guna memperoleh hasil terbaik pada ajang 4 tahunan tersebut. Seperti yang terlihat di GOR PKPSO Kecamatan Kaliwate Selasa Malam, persiapan menuju PON 2024 yang akan diselenggarakan di Provinsi Aceh dan Sumatera Utara. Oktober mendatang terus dilakukan. Para penggawa yang bakal memperkuat tim drum band Provinsi Jawa Timur ini terus digembleng sebelum terjun di 17 sektor perlombaan cabang olahraga drum band PON 2024. Mulai dari berbaris campuran, baris-berbaris jarak pendek putra-putri, serta lomba ketepatan dan ketahanan baris-berbaris putra-putri. Berbekal persiapan yang telah dilakukan selama 8 bulan terakhir, baik secara fisik maupun mental bertanding, Andi Hasan pelatih utama tim drum band Jumber Optimis. Anak asuhnya mampu membawa prestasi terbaik bagi Provinsi Jawa Timur. Lagi progres untuk lomba indoor ada dua, LBB, lomba baris-berbaris dan lomba unjuk gelar atau LUG. Ini seperti PON di Medan Aceh. Saat ini anak ada 22 penggota, 11 putri dan 11 putra. Untuk fisiknya sudah terlatih ya cukup baik, walaupun satu hari ini ada yang sakit, sakit biasa terkena perubahan cuaca dan sakit batuk pilak saja. Lainnya laca. Untuk PON ini kan ada 17 mata lomba dari 8 provinsi. Nah Jawa Timur sendiri menekan ada 5 emas. 5 emas dan kalau bisa 17 medali tapi ada 5 emas. Itu dua di indoor, LUG sama LBB, LBJB, outdoor yang di stadion, putra putri dan mix dan juga LKKB. Banyak orang tua dan pasarakat Jawa Timur khususnya bisa melihat bagaimana percobaan anak-anak selama ini berlatih dari bulan Desember sampai bulan Agustus. Mereka 8 bulan terkembang. Jadi mereka bisa lihat bagaimana dengan mereka. Pertama untuk fisiknya mereka memang dibutuhkan sangat-sangat harus kuat dan berhasil. Sementara Tri Basuki selaku manajer tim mengaku seluruh kebutuhan tim telah dipenuhi oleh Koneja Tim. Sebelum bertolak ke Aceh, tim drum band Kabupaten Jember rencananya akan menyuguhkan penampilan terbaik pada ajang pentas pamit kepada masyarakat. Adik-adik ini tim puselada PDB Ija Timur. Kita karantina sejak bulan Januari. Jadi sudah 8 bulan ini mereka berlatih dan tidak dipulangkan saat tidur bermalam di Jember Sport Garden. Insya Allah semua materi 17 mata lomba telah mencapai target pada awal Agustus seperti yang kita programkan. Jadi ada 17 medali yang akan kita ikuti dan mudah-mudahan kita bisa mencapai target yang dicanangkan oleh Kone Jawa Timur. Ada pun 5 emas, 5 perak, 3 berhubung. Dukungan Kone seperti apa Pak? Alhamdulillah dukungan Kone Jawa Timur memberikan support seluruh akomodasi, konsumsi, makan, uang saku, semua untuk atlet selama kita puselada. Lebih lanjut, Tri Basuki meminta doa dari seluruh masyarakat Jember untuk menemani perjuangan para atlet drum band di Pekan Olahraga Nasional ke-21. PON 2024 kali ini menjadi kesempatan istimewa bagi tim drum band Kabupaten Jember yang mengirim 17 dari total 23 atlet drum band kontingen Provinsi Jawa Timur. Anas Sidayat, FTV Jember, melaporkan.